Review Rice Cooker 8 juta versus 3 juta Hari ini aku mau review rice cooker di rumahku Apakah yang 8 juta lebih bagus? Pertama-tama ini aku lagi bikin nasi ketan Di Rice Cooker 8 juta Karena di Rice Cooker 8 juta ini Ada fungsi memasak nasi ketan Sedangkan yang 3 juta gak ada Dengan nasi ketan ini aku mau bikin nasi ketan mangga Dan jadi deh Wangi banget Sekarang mari kita coba Ini aku udah potong manganya Kita hias pake daun pandan Dan kita siram sawah santan yang aku udah buat sebelumnya Mari kita coba Ini nasinya Beras ketannya termasak dengan sempurna Minus banget Sekarang kita coba bikin nasi biasa di Rice Cooker 3 juta Tambahin air Tunggu sebentar Dan jadi Mari kita coba nasinya Pertama-tama aku cobain yang 8 juta dulu Bagaimana Kak rasanya? Enak banget Nasinya pulen dan pas Sekarang yang 3 juta Dan ternyata Rice Cooker 8 juta lebih enak Bagaimana kak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!